Mimpi nggak awalnya, Pak? Nggak, nggak mimpi apa-apa, terus berpunggah aja. Aam Siti Amina, seorang ibu rumah tangga Asalusus Sukamaju, Desa Tanjung Sari, Kejamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tak penyangka mendapat hadiah mobil Avanza tipe G dari undian panen hadiah Simpedes BRI Ciamis. Aam awalnya mendapat kabar dari para tetangga bahwa atas nama Aam Siti Amina, Nasabah BRI Uni Teraja Desa mendapatkan hadiah mobil pada saat pengundian panen hadiah Simpedes yang dilaksanakan oleh BRI Ciamang Ciamis, digaluk kalineri naik pada Sabtu 18 Juli 2024. Bu, nyangka nggak dapat mobil? Bahagia, haru, gimana bu? Perasaannya gimana bu? Udah berapa lama bu jadi Nasabah BRI Ciamis, bu? 2017, awalnya dapet informasi dapet mobil dari siapa sih, bu? Tetangga, tapi bu nyangka nggak awalnya? Aam mengaku tak ingat kapan persisnya ia mulai membuka tabungan Simpedes di BRI Uni Teraja Desa. Ia hanya ingat mulai menjadi Nasabah BRI sebelum menikah dengan suaminya, Abdullah Hamid. Saat itunya setiap bulan nabung berapa, Aam menjawab besarnya tidak tentu. Namun ia rutin menabung sehingga memperbesar kesempatannya mendapat hadiah dari BRI. Dari 36 juta kupon yang diundi BRI cabang Ciamis, kupon yang dimiliki Aam Siti Amina keluar saat pengundian. Hingga ia berhak menerima hadiah satu unit Honda Avanza tipe G. Sehari-hari apa kerja apa? Sehari-hari kerja apa sih, bu? Buruh. Buruh apa? Buruh biasa, buruh laden. Di pasar. Di pasar. Di toko. Di toko. Kalau sehari, berarti kalau nabungnya itu berapa per hari, sebarang hal gitu? Iya. Tergantung adanya. 100 ribu gitu ya. Berarti nggak nyangka dapet ini ya? Alhamdulillah nggak nyangka banget. Sementara Abdul Hamid, suami Aam, mengaku tidak bisa menyetir mobil. Namun dia berjanji akan belajar menyetir mobil. Saat penyerahan mobil pun, Abdul Hamid mengajak saudara istrinya untuk membawa mobil hadiah dari BRI Ciamis ke rumahnya di Tanjung Sari, Raja Desa. Sementara pimpinan cabang BRI, Bramastia Gadiansa, pimpinan cabang BRI Ciamis menyampaikan. Hari ini BRI Ciamis membagikan hadiah kepada para pemenang undian panen hadiah simpendes. Hari ini dalam lagi kegiatan apa dari BRI Ciamis? Alhamdulillah hari ini kami melakukan penyerahan atas undian yang kemarin, penyerahan satu unit mobil dan juga sepeda motor kepada langsung kepada para pemenang. Bramastia mengungkapkan untuk para nasabah yang mendapatkan hadiah seperti Aam, Siti Amina tidak dibebankan pajak. Hal ini lantaran BRI menanggung semua pajak hadiah. Bramastia menyebut pada pertengahan November 2024, rencananya BRI akan kembali mengundi hadiah untuk para nasabah. Menurut Bramastia, pemenang undian tidak ditentukan oleh banyaknya saldo tabungan. Hal ini lantaran pertabungan Rp100.000, asal beberapa pendapat satu kupon undian. Sejauh ini Pak, bentuk nasabah BRI, apa sih bawahnya untuk nasabah BRI Ciamis? Biar dapat hadiah seperti yang hari ini, apa sih Pak pesannya? Jadi sederhananya adalah setiap jenis usaha apapun itu, setiap apapun pendapatannya, kami akan selalu memberikan informasi ke semua nasabah masyarakat Ciamis untuk minimal bisa menabungkan atau menyisikan Rp100.000 saja setiap bulannya. Tujuannya sederhana, dari Rp100.000 itu tadi akan berupa satu kupon boil untuk bisa diikurkan dalam kundian Sleksimpedes tahun ini dan seterusnya. Ia pun mengajak nasabah BRI di seluruh Kabupaten Ciamis untuk rajin menabung hingga punya kesempatan untuk mendapat hadiah.